Oke bismillahirrahmanirrahim, sudah 10.45 ya Sebelumnya mungkin perkenalan dulu karena belum semua kenal Nama kakak kakak nih ya Kakak dari unit Cimahi dan Venter Pregangnya Cimahi dan Venter, kalau yang di Cimahi mungkin Udah belum kenal beberapa ya, tapi yang Venter juga udah Yang unit lainnya belum kenal, makanya Nama kakak kakak nih ya, kakak disini Akan membahas soal suplemen liburan super intensif Untuk seri PPU, KMBM, dan literasinya Nah seperti yang adik-adik sudah terima Disitu ada soal yang KMBM Disitu judulnya ya, KMBM Sebelum kita masuk ke soalnya, pembahasan soal Kita masuk dulu ke materinya Sebenernya gak semua materinya dibahas disini Hanya beberapa materinya saja Karena dominannya teks ya, untuk di seri ini Oke Mungkin kita langsung ke materinya dulu aja Di seri ini, kita bertemu dengan kalimat langsung Kalimat tidak langsung ya Ada yang pernah denger kalimat langsung itu apa? Kalimat langsung itu kalimat yang diutarakan secara langsung Tanpa adanya perantara gitu ya Nah biasanya mungkin kalian ketemu kalimat langsung itu Dalam dialog Yang ditandai dengan tanda petik Jadi kalau kalimat langsung Biasanya ciri-cirinya itu ditandai sama tanda petik Kemudian diakhiri petikan yang terletak di depan Label dialog Contohnya ada titik kayak yang ini Ada contohnya Ayah pulang Kata agama Nah ini kata agama ini sebagai tag ya Tag Tanda tag Dialog tag maksudnya Kemudian selain itu juga ditandai dengan petik 2 Nah biasanya kalau dalam dialog Ayah titik 2 Kemudian tanda petik Ayah pulang Nah itu namanya kalimat langsung Kemudian menggunakan huruf kapital Maksudnya huruf kapital disini itu Yang dimulai dari setelah tanda petik Diawali dengan huruf kapital Nah gitu sih kalau untuk kalimat langsung Kalau untuk kalimat tidak langsung Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu belum Kalau kalimat tidak langsung seperti apa? Kebalikannya Kebalikannya Selain kebalikannya Contohnya berarti Apa yang paling kelihatan gitu? Nggak ada tanda petik Iya nggak ada tanda petik Benar ya Kemudian juga kalau kalimat tidak langsung itu Biasanya Ada kata ganti Jadi yang semula Pakai Apa? Kata ganti orang yang pertamanya saya Kemudian diganti jadi iya Kalimat tidak langsung Nah kalimat yang digunakan untuk menyampaikan Atau melaporkan kembali ucapan yang pernah disampaikan seseorang Tanpa mengutip keseluruhan kalimatnya Maksudnya disini Jadi nggak petik-petik sama gitu Yang ditulisnya itu ada beberapa perbedaan Salah satu yang membedakannya itu ya tadi Nggak pakai tanda petik Kemudian Adanya Perubah Perubahan ya Maafin ini saya tulis Perubahan kata ganti orang Yang semula saya menjadi iya Atau nggak Yang semula Kita jadinya kami Eh yang semula kita jadinya mereka gitu Kemudian ada menggunakan kata hubung Atau konjunsi Seperti bahwa Supaya Sebab Agar Untuk tentang dan lainnya Untuk lebih jelasin nanti Sambil bahas soal sih enaknya Kemudian Jenis kalimat Mungkin yang kalian tahu Banyak ya Kalau jenis kalimat Nggak cuma yang dipaparin disini Kalian dipaparin disini Lebih ke yang ada di soalnya aja gitu Nah kalimat rancu itu apa Yaitu kalimat yang kacau Atau kalimat yang sesuanya tidak teratur Sehingga informasinya sulit dipahami Biasanya kalau kalimat rancu Nggak jelas Yang mana subjek Yang mana predikat Yang mana objek Jadi berantakan aja gitu ya Kemudian kalau kalimat tunggal Kalimat memiliki satu pola klausa Maksud satu pola klausa itu apa? Ada yang tahu nggak? Satu pola klausa Ada yang pernah dengar? Satu pola klausa itu Maksudnya Jadi cuma punya satu subjek Satu predikat Satu objek Satu keterangan Jadi orang dia itu maksudnya Kalimat yang utuh aja Satu kalimat utuh tunggal gitu Nggak ada Lebihnya Nah kalau misalkan Majemuk Ini kurang eh ya Majemuknya Majemuk Kalau majemuk itu Biasanya memungkinkan Adanya dua Dua predikat Kemudian dua subjek Juga memungkinkan Ada Kalau di majemuk Kalau majemuk Kebalikan dari Yang kalimat tunggal tadi Nah Biasanya Kalau majemuk itu Juga ada yang setara Juga ada Selain yang setara Ada juga yang bertingkat Pernah dengar nggak Pernah dengar Majemuk bertingkat Pernah ya Kalau majemuk setara Itu ditandainya sama Kata hubung yang Dan Serta lagi Pula Lagi pula Atau baik Maupun Sebab itu Karena itu Sedangkan Jadi ini menunjukkan Kesetaraan aja gitu Nah kalau misalkan Yang Bertingkat Biasanya Perbandingan Masuk ke Bertingkat Kira-kira Kalau perbandingan Nih Yang bertingkat Kalimat Majemuk Bertingkat itu Kalimat yang memiliki Anak kalimat Dan induk kalimat Maksudnya Anak kalimat itu apa Kalimat yang bergantung Pada kalimat lainnya Kalau induk kalimat Itu kalimat yang bisa Berdiri sendiri Tanpa Bergantung Kepada kalimat Manapun gitu Kalau kita lihat disini Contoh dari Kalimat majemuk Itu ditandai dengan Konjungsi meskipun Walaupun Supaya Agar Karena Sehingga Sebab Maka Ketika Apabila Bahwa Dan sebagainya Jangan hanya terpatok disini ya Karena Lebih banyak lagi gitu Untuk konjunksinya Cuman ini Hanya contoh Kecilnya saja Nah contoh kalimatnya Perangga Menderita penyakit jantung Karena dia suka Menghisap Toko Nah karena disini Karena adanya Konjungsi karena Maka ini masuknya Ke majemuk Bertingkat Nah kalau misalkan Kita lihat Induk kalimat Dan anak kalimatnya Kira-kira gimana nih Perangga Menderita penyakit jantung Masuknya ke Induk atau anak Induk kalimat Induk kalimat Karena bisa berdiri sendiri ya Nah kalau yang dia suka Menghisap rokok Itu masuknya Ke anak kalimat Karena Tidak bisa berdiri sendiri Harus ada Penyebabnya terlebih dahulu Apa yang membuat Apa Apa yang membuat Alasan ini gitu ya Kenapa Dia suka menghisap rokok Ya gitu Kalau kalimat perintah Itu kalimat yang Tentunya Kalian udah gak asing ya Kalau kalimat perintah Tapi yang pasti itu perintah Pastinya ada Predikat dan subjeknya Dan diakhiri dengan Tanda seru Gitu Nah oke Kita coba lihat Di soal Tadi udah Ngerjain belum Yang lima soal Baru empat Baru empat Udah Ada yang udah Ada yang baru empat Kayak gak apa-apa Nah Kalau kita lihat Soal disini ya Panjang-panjang ya Tekstnya ya Ini pada ada Semua gak Atau ada yang sambil Tiduran nih Jangan-jangan Oke Kita mulai Dari nomor Satu pembahasannya Dari soalnya Pertanyaannya Apa yang menjadi Topik utama Wacana di atas Kira-kira Kalian jawabnya apa Kalau disini Aku yang D Yang D Kehebohan Yang terjadi Di pemutaran Film Star Wars Ada lagi yang lain Selain D Pemin apa itu Pemin Kenapa Pemin itu apa Pemin Itu kayaknya Typo Pemain pendatang Di film Star Wars Pemain ya Kamu C Kayak kita lihat Di paragraf pertama Ini membahas Tentang apa nih Penayangan Perdana Star Wars The First Awakened Digelar untuk Tamu VIP Di bioskop TCL Chinese Theater Los Angeles Amerika Serikat Nah Para Bintang Dari film pertama Yang dililis Harrison Bergabung dengan Pendatang baru Ini ngejasin tentang Bintang-bintangnya ya Keamanan dijaga ketat Dengan tenda Raksasa yang menunggui Karvet merah Film dijaga ke Raisin Ten Media Dia memberikan Ulasan sampai Hari penayangan Sampai hari Penayangan Perdananya Berarti Belum Belum ditayangin ya Kalau kita lihat Di paragraf pertama Betul gak Belum ada penayangannya kan Kemudian yang Paragraf dua Meski begitu Beberapa kritikus film Memberikan tweet Tanya di twitter Adam B. Perry Wartawan film Senior dari Buzzfeed Berkuit santai saja Bilang tuh disitu Hanya saya berdasarkan Ini Pendapat dari ini ya Wartawan yang Mau wancari Siapa ini namanya Adam Kemudian di tiga Para pendengar Telah berkemah Berhari-hari Di luar bioskop TCL Berarti ini Lebih ke kondisi Gak sih Kondisi Sebelum penayangan Kalau misalkan Kita lihat yang A Pilihannya A Film Star Wars Disini kan Tidak menjelaskan Filmnya Justru filmnya Dirahasiakan kan Kalau kita lihat Di paragraf satu Betul gak Kalau kita lihat yang B Film Star Wars Ketujuh Kira-kira Topiknya Apakah hanya Membahas tentang Filmnya saja Tidak Tidak ya Karena ada juga Tentang kondisi Para penggemar Yang sampai berkemah Berhari-hari Di luar bioskop Hanya untuk Menunggu penayangannya Kemudian Yang C Pemain pendatang Di film Star Wars Ini juga hanya Dibahas di paragraf pertama Kalau yang D Kehebohan yang terjadi Di pemutaran Film Star Wars Apakah ada Kehebohan Kalau yang D Ini lebih Terjadi di film Pemutaran Berarti harusnya Sudah terjadi Pemutarannya ya Sedangkan di Tekstnya kan Belum sampai Ke pemutaran Masih ke Baru akan Berarti belum Terjadi pemutarannya Kalau kita lihat yang D Ini sudah terjadi Pemutarannya Nah makanya Jawabannya itu yang Situasi dan kondisi Saat film Star Wars Ketujuh Akan diputar Karena disini Ada situasinya Yang mana kita lihat Disini Para penggemar Sampai berkemah Kemudian Ini apa Bintang-bintangnya Yang mulai bergabung Gitu ya Berkumpul Sebelum penayangan Gimana Ada yang Kurang setuju Dengan jawabannya Setuju Setuju ya Karena jelas ya Di paragrafnya Menjaksikan seperti itu Makanya jawabannya itu yang E Oke Kita lanjut Ke nomor Dua Di nomor dua Pertanyaannya Kata yang tepat Untuk mengisi Titik-titik Dalam paragraf ketiga Watchantra di atas Nah ini biasanya Kalian jawabannya Ini enak Ini enak Ya enak C Yang C Kenapa yang C Kira-kira Enak Enak Enaknya yang C Oke kita lihat disini Tidak hanya Meski saat Tidak hanya Mengucapkan rasa Terima kasih Wanita yang berkari Sebagai model Dan pembawa Acara televisi Ini juga Kita lihat disini Ada juga ya Oke kata Ada juga Makanya yang di awalnya itu Tidak hanya berarti Kemungkinan lanjutannya juga Kalau misalkan tidak juga Masa lanjutannya juga Ya kan Nggak mungkin ya Nggak enakin Kalau meskipun juga Nggak nyambung Untuk berterima kasih Berterima kasih Berterima kasih Kita lihat yang Setelah tidak hanya itu apa Meski Meski hanya Beberapa menit Cocok ya Nyambung Enakkan kan Kemudian yang Saat Ketik-ketik Saat peristiwa Memelukkan itu terjadi Ya Cocok ya Saat peristiwa Memelukkan itu terjadi Harvey telah meminta maaf Secara langsung Kepada Gwiteris dan Pia Betul jawabannya Yang C Nomor 3 Bentuk kalimat Tidak langsung Nah tadi kalian kita Lihat tuh materinya Yang langsung Seperti apa Yang tidak langsung Seperti apa Disini jelas ya Yang langsung Dikasih tanda peti Oke Berarti ini masuk Ke kalimat langsung Terus kita katanya Disuruh nyari Yang kalimat Tidak langsungnya Kira-kira Seperti apa nih Cocoknya Yang B bukan Kak Yang B Kalau yang B Lihatnya dimana Ada pembahan Yang B Dia ingin mengucapkan Dia ingin mengucapkan Oke Kalau kita lihat Dia ingin mengucapkan aja Di A juga ada ya Benar gak Tapi kesalahan Di A itu disini Ada untuk Diri saya Gak sesuai ya Untuk diri saya Harusnya saya juga Diganti pakai Untuknya Mungkin bisa ya Atau kepadanya Juga Nah kayak yang B ini ya Nah kemudian Kalau kita hanya Condong ke Dia ingin mengucapkan Ada lagi gak Nah dia ingin mengucapkan Yang D salahnya apa Ada tanda petik Ada tanda petik Ini masuknya Ke kalimat langsung Bukan tidak langsung Kemudian yang E Miranda menulis bahwa Badai mendatangkan Kita nang Dia akan Mengucapkan rasa Terima kasih kepada Semua orang Yang telah mengirimkan Pesan penuh dukungan Untuk dirinya Ini apa salahnya Oke akan Akannya ya Justru kan Sudah terjadi Bukan Belum terjadi Betul Jawabannya disini Yang B Oke Kita lanjut Nomor 4 Alasan yang tepat Tentang kesalahan Penulisan kata Yang diberikan Nomor pada teks Di atas Yang tepat Adalah Kira-kira apa Kita lihat yang nomor 1 Nomor 1 Premium Kata premium Ini tepat gak Kira-kira Apa harus pakai Kapital Katanya Kalau dipilihan itu Premium bukan Merupakan serapan Istilah asing Sehingga tidak perlu Ditulis dengan Dan huruf kapital Disini gak kapital Ya Jadi Jadi untuk yang A ini Sudah tepat Karena disini Tidak pakai kapital Kan Kalau yang B Coba Penulisan bilangan Yang menunjukkan Harga seharusnya Dipisahkan dengan Tanda Koma Berarti kita lihat Yang 2 Pakai tanda Koma Sudah tepat juga Yang 2 Jadi Yang B Bukan Yang C Pengganti kata Tiap seharusnya Ditandai dengan Tanda garis miring Nah disini Tiapnya itu Per Per itu sama dengan Bagi atau tiap Nah per ini Nah kira-kira Harusnya Gimana nih Pakai tanda Miring gak Ada yang tau Enggak Enggak Langsung aja gitu Per liter Oke Kita keep dulu ya Kalau yang D Kata pulau Seharusnya ditulis Dengan huruf kecil Karena mengikuti Penulisan nama geografi Betul Karena ada jawanya Ya Karena ada jawanya Jadi tetap Harus kapital ya Pulau Jawa Diikuti Nama geografi Makanya P nya harus kapital Kalau misalkan Disini tidak ada Jawa P nya Cukup huruf kecil Saja Jadi untuk Kata pulau Seharusnya ditulis Dengan huruf kecil Ini salah Karena harusnya Huruf besar Berarti Yang D Juga bukan jawabannya Dong Karena udah tepat kan Yang E Pengulisan solar Seharusnya dituliskan Dengan huruf kapital Karena merupakan Bahasa asing Enggak Enggak Solar udah masuk Kepandangan Bahasa Indonesia Juga Bukan Dari bahasa Diri Tepat Untuk solar Kira-kira Yang mana nih D C C C atau D Kalau D Udah tepat ya Penulisan pulau Pulau Jawa Madura Disini udah tepat Kata pulau Seharusnya ditulis Dengan huruf kecil Karena mengikuti Penulisan nama geografi Enggak dong Ini bukan alasan yang tepat Karena Si pulaunya Tetap harus besar Karena disini Di teksnya diikuti Nama geografi Nah Yang kurang tepat itu Pengganti kata tiap Seharusnya ditandai Dengan tanda garis miring Per liter Garis miring Jadi pernya diganti Pakai garis miring Per liter Kenapa? Karena Disini masuk ke Paragraf yang cukup banyak Juga ya Pernya Jadi yang kebaiknya Agar lebih singkat aja Pakai tanda miring Itu Jadi jawabannya yang C Nomor 5 Tema pokok wacana di atas Ada yang boleh jawab Yang nomor 5 Berjawab belum Nomor 5 B bukan kok D Dodol kan B Oke kita lihat Di paragraf pertama Membahas tentang Apa nih Tentang adanya Ini ya apa Pengurangan umur Jadi ada kayak Kecurangan gitu ya Yang harusnya Dia udah gak ikut Tapi Ikut gitu ya Jadi Kemudian di paragraf Duanya ngebahas Tentang Tentang apa Coba Tentang banyaknya orang Yang mengikuti Victoria Bogor Sejak Victoria Bogor Itu yang Victoria Bogor Open selama ini Selama 5 tahun Berturut-turut Jadi Ternyata masih banyak Yang minat Untuk ikut Buru tangkis Berarti kalau kita Lihat yang lain Kasus pencurian Umur yang terjadi Menurut Joko Sangat meresahkan Karena dapat Menghambat Kemajuan dunia Perbulu tangkisan Eh salah Lihat Yang nomor 5 Pengurangan umur Para atlet Saat turnamen Meresahkan Masa depan Bulu tangkis Indonesia Betul ya Temanya Membahas tentang Pengurangan umur Karena Dari awal Sampai akhir itu Yang membuat Tersahat itu Adanya pengurangan umur Para atlet Jadi yang harusnya Akhirnya bukan Nggak ikutan Si Turnamen Buru tangkis Ini Malah ikutan Jadi yang Yang harusnya Umur 20 Eh dia Umur 25 Malah ikutan Itu yang Masuknya Ke pengurangan umur Jawabannya Betul Tadi yang B Nah nomor 6 Rangkuman yang tepat Sesuai dengan Isi wacana Di atas Kalau rangkuman Berarti harus Menyeluruhi Eh kak Ini Eh ini Tadi ya Gini ya Maaf ya Aku baca Nomor 6 Rangkuman yang tepat Sesuai dengan Isi wacana Di atas Ada yang udah Jalan belum Nomor 6 Halo Eh cena tadi Oh itu gennya Jawab yang E E nomor 6 Maksudnya E cena Oh baru Ini baru Baru jawab A atau B Oke A atau B Berarti ada A ada B Ada E ya Kita lihat Kalau misalkan Yang A Meskipun jumlah Peserta Tuntemen Victory Open Meningkat Keresahan Joko Pembina atlet Bulu tangkis Indonesia Masih tinggi Mengingat Masih banyaknya Kasus pencurian umur Yang terjadi di Indonesia Oke Kalau rangkuman Kalau kita lihat Yang A ini Condongnya Ke paragraf 1 aja ya Ada yang ini Peningkatan jumlah Tuntemen Oke Kalau yang B Kasus pencurian umur Yang terjadi Menurut Joko Sangat meresakkan Karena dapat menghabat Kemajuan dunia Pembina tangkisan Nah kalau yang B Cuman Mencakup yang Paragraf pertama aja ya Jadi kayaknya Kalau yang B Belum tentu ya Kita lihat Yang A Dan yang E Berarti Kalau yang E Kejuaraan Bulu tangkis Indonesia Dibagi menjadi Tiga kategori Yaitu usia dini Remaja Dewasa Namun belakangan Banyak yang terjadi Kasus pencurian umur Yang meresahkan Dunia perbulu tangkisan Indonesia Turnamen kejualan Victory Open Menjadi ajang Turnamen Bulu tangkis Yang eksist sejak ini Hmm Kayaknya jawabannya Yang E deh Kita lihat Kalau misalkan Yang A Disini ada Keresahan Joko Ini ada di Paragraf pertama Oke Pembina atlet Bulu tangkis Indonesia Masih tinggi Mengingat Pembina atlet Bulu tangkis Indonesia Masih tinggi Mengingat Masih banyak Kasus pencurian Umur yang terjadi Pembina atlet Bulu tangkis Kalau disini kan Ngebahasnya tentang Pembinanya Ke A doang Kenapa? Iya ke A doang ya Nah kalau yang E ini Kejuaraan Bulu tangkis Indonesia Dibagi menjadi Tiga kata Yang usia Mana? Nah umur Di paragraf satu Ya di paragraf satu Ada ya Kemudian belakangan Banyak yang terjadi Klasus pencurian umur Yang meresahkan Dunia perbulu tangkisan Ini juga di paragraf pertama Nah Turnamen kejualan Victory Open Menjadi ajang Turnamen Bulu tangkis Yang eksis Sejak tahun 2011 Ini benar ya Karena Ke eksisannya Bisa kita lihat Dari Semakin banyaknya Peserta yang Ikut ya Mulai dari 2014 Eh 2014 ya 1200 Kemudian menjadi 1385 Yang terdiri dari 134 klub Jadi Adanya peningkatan Peserta Makanya Bisa dikatakan Eksis Sejak 2011 Makanya jawabannya Yang E ya Karena yang E Lebih Lengkap Lanjut Nomor 7 Kata pencurian Umur Kalau kita lihat Pencurian Kira-kira Cocoknya Kemana nih Maknanya Pengurangan Pengurangan Pencurian umur Dalam wacana Diatas Memiliki makna Yang sama Dengan kata Pengurangan Kalau penipuan Bisa jadi Kak Iya Iya ya Bisa jadi ya Karena kan Belum tentu Di kasus ini Hanya pengurangan Bisa jadi penambahan Iya enggak Kita lihat Nah kalau kita Lihat konteks Disini memang Lebih ke Pengurangan Tapi kalau Melihat keseluruhan Kasusnya Disini itu Lebih ke Penipuan Kenapa Karena pencurian Umur ini Si atletnya itu Kan Menipu ya Yang harusnya Dia umur berapa Malah bilangnya Umur berapa Nah disitu Adanya makna Penipuan tadi Kalau tadi Yang jawab pengurangan Kira-kira Melihatnya Dari konteksnya Aja ya Apa Gimana Halo Halo Nggak like Like kak Like Like Oh Nge-like Nge-like Eh suara kakak Jelas nggak Apa Putus-putus Disitu Halo Kadang jelas Kadang jelas Kadang enggak Tapi sinyalnya Aman Kita udah jelas Oke Jadi disini Kita lihatnya Makna yang disini Yang sesuai ya Nah pencurian Disini itu Lebih contohnya Kepenipuan Karena Tidak sesuai Dengan kenyataannya Update yang Harusnya umurnya 23 Dia malah ikut Ternamping yang Umur 20 Gitu Jadi bukan hanya Kepengurangan Lebih Condongnya Kepenipuan Tadi Itu ya Bayang nggak Atau bingung Ya Bingung Enggak Bingung Oke Enggak Bentar Ini ada yang Oke Oke lanjut Nomor Delapan Nomor delapan Panjang Panjang-panjang ya Tekstnya Enak banget Ini Berikut ini Adalah informasi Yang sesuai Dengan wacana Di atas Nah Kira-kira Apa nih Sesuai dengan Wacana di atas Kalau kita Lihat Disini Wacananya Membahas Tentang Dina Sosial Kabupaten Subang Merilis Hingga 2015 Ini jumlah Keluarga Sangat Miskin Mencapai 125 Kita Lihat Pilihannya Disini Ada KSM Yang Dikantongi Dina Sosial Subang Mencapai 125 Ribu Benar Enggak Kira-kira Nah Ini Ada Yang Paling Atas Subang Dina Sosial Kabupaten Subang Jumlah Keluarga KSM Keluarga Sangat Miskin Dan Totalnya Sama 125 Jadi Untuk Yang A Ini Sesuai Kita Cari Yang B Para Camat Di Sekitar Subang Dan Di Luar Subang Diminta Untuk Mendata Warga Miskin Yang Ada Di Lingkung Untuk Kemudian Diberikan Ke Dina Sosial Subang Ada Enggak Kira-kira Apakah Disini Melibatkan Camat Belum Lihat Belum Ada Tidak Ada Yang Sudah Menemu Melibatkan Camat Enggak Kita Lanjut C KSM Yang Dapat Subsidi Dari BPJS Melalui Program PBI Atau Penerima Bantuan Iran Baru Sekitar 37.500 KK Kira-kira Betul Atau Tidak Kita Lihat Angka Yang Menyinggung 37.500 KSM KSM Dapat Subsidi Dari BPJS Melalui Program PBI Baru Mencapai 30% Atau Baru Sekitar 37.500 Jadi Ada Yang Ini Ada Yang Ini Belum Tahu Yang KSM Disubang Kebanyakan Pola Pikirnya Masih Berubah Dan Dadakan Sehingga Pengurusan BPJS Hanya Kakak Yang Sedang Sakit Atau Sedang Dirawat Di Rumah Sakit Berubah Betul Tidak Betul Kelihat Dari Kata Tentatif Dan Insidentil Tentatif Itu Berubah Ubah Ya Ini Bukan Insidentil Tapi Insidental Insidentil Itu Gak Ada Di KBBI Jadi Yang Ini Ada Kenapa Halo Eca Kenapa Oke Lanjut Yang E Pihak Dinas Sosial Subang Dinilai Perlu Mengadakan Sosialisasi Secara Masif Kepada KSM Mengenai Pentingnya BPJS Ini ada Nih Dinas Terkait Menilai Perlu Ada Sosialisasi Masif Jadi Ada Yang E Juga Yang Tidak Ada Berarti Yang B Karena Bukan Melibatkan Camat Tapi Lebih Ke Ini Apa Kades Selurah Jadi Tidak Melibatkan Camat Ya Makanya Jawabannya Yang B Lanjut Nomor Berapa Ini Jelas 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 Oke Nomor Sembilan Kalimat Presiden Juga Berpesan Agar Masyarakat Senantiasa Merawat Dan Mengelola Terminal Baru Ini Dengan Baik Pada Tekst Di atas Merupakan Contoh Kalimat Rancung Nggak Kira-kira Tadi Rancung Tidak Beraturan Kalau Dilihat Disini Beraturan Kalau Kalimat Tunggal Harus Cuman Ada Satu Predikat Dan Satu Subject Satu Subject Dan Satu Predikat Nah Disini Ada Subject Ada Predikat Ada Berapa Mereka Predikatnya Majemuk Kelimat Majemuk Bertingkah Bertingkat Kalau Bertingkat Pakai Konjungsi Dan Nggak Atau Setara Kalau Yang Dan Ini Apa Yang Dan Tadi Kalau Pakai Konjungsi Dan Itu Masuknya Kesetara Ya Tapi Disini Ada Agar Masyarakat Senantiasa Kan Kalau Perintah Biasanya Tuju Agar Kita Melakukan Sesuatu Ya Nah Disini Kira-kira Kenapa Nggak Masuk Oke Gini Kata Gini Majemuk Setara Kenapa Kira-kira Nggak Masuk Perintah Nggak Ada Tonda Serunya Nggak Ada Tonda Seru Nggak Walaupun Disini Ada Anjuran Atau Perintah Dari Dari Presiden Agar Masyarakat Senantiasa Merawat Dan Mengelola Tapi Disini Tidak Ada Perintah Yang Secara Langsung Merintah Jadi Makanya Maksudnya Ke Majemuk Setara Musi Dan Oke Makanya Jawabannya Yang C Jelas Ya Kita Lanjut Nomor Sepuluh Palah Kalimat Dari Kalimat Sejak Tahun 1975 Bandara Ini Dirintis Untuk Didirikan Dengan Hanya Berupa Ail Strip Kira-kira Yang mana Subjek Yang mana Sejak Tahun 1975 Ini Masuknya Apa Bandara Ini Apa Coba Subjek Subjek Dirintisnya Apa Kalau ini Subjek Predikat Predikat Dirintis Untuk Didirikan Dengan Hanya Berupa Ail Strip Ini Bandara Komodo Telah Memiliki Terminal Bukan Terminal Terminal Besar Bersih Dan Artistik Katanya Sejak Tahun 1975 Subjek Apakah Ada Yang Mengira Ini Keterangan Terima Tidak 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 Subjek Betul Tadi Kemudian Dirintis Untuk Didirikan Dengan Didirikan Berarti Apa Predikat Redikat Dengan Hanya Berupa Ail Strip Itu Sebagai Keterangan Ya Nah, kini badan komodo telah memiliki terminal besar, bersih dan artistik Ini masuknya ke objek Jadi, yang dodo Kalian masih suka bingung gak kalau yang kayak gini? Pola kalimat Masih, Kak Bingungnya ada Suka ketuker, Kak Suka ketuker Suka ketuker bagian yang mana? Subjek sama objek Subjek sama objek Kalau subjek berarti harus Pelaku Pelaku Kalau objek, yang dikenai ya Benar Ya, pokoknya yang dikenai Kalau perbedaan pelengkap, keterangan sama objek, biasanya ketuker 3G ini? Kalau pelengkap itu biasanya bisa menempel ke objek Kalau keterangan itu sendiri Nanti di bawah masih ada koyang pola kalimat Nanti kita coba bahas lagi ya Kita lanjut dulu ke nomor 11 Karena lumayan waktunya ini Ada 25 soal soalnya Oke, kita lihat dulu yang nomor 11 Kalimat sumbang dalam wacana di atas Dapat ditemukan dalam paragraf ke Kalau sumbang berarti yang tiba-tiba Nah, kita lihat di sini kalimat 11 Hari ini Presiden Kenapa? Halo Lanjut ya, tinggal lanjut Oke, lanjut ya Paragraf 1 kalimat kedua Kita lihat di paragraf 1 kalimat kedua Dalam kunjungan kerjanya tersebut Jokowi mengatakan di resmikannya Bandara Komodo Ini masih nyambung ya Karena masih Masuk ke kalimat satunya Masih berhubungan Yang paragraf 1 kalimat ketiga Kira-kira nyambung nggak? Satu Dua Tiga Jokowi menambahkan Di tengah kondisi perlambatan ekonomi dunia Pariwisata menjadi penggerak perekonomian daerah Oleh karena itu Terminal baru yang akan mampu meningkatkan pelayanan Nah, ini masih nyambung ya Masih membahas tentang Komodo yang nantinya jadi objek wisata Kalau kita lihat Setelah oleh karena itu Nah, ini Nyambung nggak kira-kira menurut kalian? Nyambung Masih nyambung Kita lihat yang paragraf 2 Eh, paragraf 3 kalimat kedua Paragraf 3 kalimat kedua Satu, dua, tiga Nih, Presiden juga berpesan Agar masyarakat senantiasa merawat Dan mengelola terminal Baru ini dengan baik Masih nyambung? Masih ya? Masih Ada pesan dari Presiden setelah meresmikan Kemudian Paragraf 3 kalimat ketiga Satu, dua, tiga Sejak dididikannya bandara ini Pada tahun 1975 Dari hanya berupa Airstrip Kini bandara Telah memiliki terminal besar Ini juga masih nyambung Karena masih membahas tentang bandara Oke Betul? Ya Ya, oke Kita lihat yang Eh, paragraf 2 kalimat ketiga Paragraf 2 kalimat ketiga Satu Dua Ini ya Masyarakat Labuan Bajo Adalah masyarakat maritim Yang anda dan menghargai Keseniannya Pasalnya infrastruktur Ini gak nyambung ya Tiba-tiba membahas Tentang masyarakatnya Karena kan yang lagi Dibahas itu apa? Apa yang lagi dibahas? Wisata Wisata pulau Ini bandaranya Kemudian Labuan Bajonya Bukan tentang si masyarakat Labuan Bajo Yang menghargai keseniannya Kecuali kalau diatasnya Membahas tentang kesenian Maka ini masih nyambung Ngebahas tentang kemaritiman Juga masih nyambung Jadi yang Eh, jawabannya Karena ini Jadinya sumbang ya Lanjut Nomor dua belas Informasi Berikut ini Yang tidak sesuai Dengan wacana di atas Wacana di atas Kita lihat yang A. Mujiono Pria berusia 70 tahun ini Adalah salah seorang Warga yang tidak Pernah melewatkan Tradisi Grabegmau Yogyakarta Usia Mujiono Benar gak? Pria berusia 60 tahun ya Mujiono Ya gak? Yang ditulisnya malah Usia 70 Tahun Jadi ini Tidak sesuai Jelas ya Ini udah ketahuan Jawabannya berarti Yang A Nomor 13 Kedudukan Keterangan Dari kalimat Empat ekor Gejah Nah ini Keterangannya Kira-kira Yang mana? Keterangannya Yang mana? Kebun binatang Kenapa tuh Kebun binatang? Tempat Tempat Menerangkan tempat ya Betul Jawabannya Kebun binatang Gembira loka Terus kalau subjeknya Sambil latihan yang pola kalimat Empat ekor gajah Empat ekor gajah Objeknya apa? Enggak ada Enggak ada Kalau ini Didatangkan dalam Grebek maulutnya Sebagai apa? Pelengkap Pelengkap atau objek? Objek Coba Kalau pelengkap Harus bisa nempel Ke predikat Ini bisa nempel gak? Gimana? Jadi empat ekornya Tadi sebagai subjek Kemudian dari Kebun binatangnya Sebagai apa? Keterangan Sengaja Didatangkan dalam Grebek maulut Sebagai Apa? Coba Tolong Pelengkap Pelengkap Oke Jadi jawabannya ini ya Untuk keterangannya Kebun binatang Ada yang masih bingung? Lanjut Lanjut Oke Simpulan yang tepat Sesuai dengan Wacana di atas Simpulan Simpulan nih Kira-kira yang mana? Harus mewakili Keseluruhan juga ya Simpulannya Menyimpulkan semua Kita lihat ya Agrib Beg maulut adalah Prosesi tahunan Yang diadakan oleh Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat Dan dihadiri oleh Semua komponen Masyarakat Dalam Dan luar Yogyakarta Betul? Kalau misalkan kita lihat Yang A itu Hanya mencakup Ke paragraf pertama ya Ini benar gak? Tidak ada pembahasan Tentang tua Muda Laki-laki Kemudian gak ada Si Pak Mujiononya Gitu Kalau di paragraf Yang A ini Kalau kita lihat Yang B Mujiono adalah Salah seorang Warga Yogyakarta Yang berhasil Mendapatkan Ubo rampe Dari gunungan Yang diarak Saat Gedebuk maulut Apakah ini cocok Untuk didikan Simpulan keseluruhan Enggak Enggak ya Hanya membahas Mujiono aja Yang ada di paragraf 2 Kemudian yang C Gedebuk maulut Diadakan setiap tahun Jimawal Arakan Gedebuk Berisi tujuh gunungan Yang didoakan Dan dibagikan Pada rakyat Mujiono dan Lastri Adalah salah satu contoh Warga yang berebut Ngalap berkah Dari gunungan Gedebuk maulut Kira-kira ini sesuai gak? Disini ada Mujiono Mujiono di paragraf 2 Kemudian ada Lastri juga disini Sesuai Sesuai Apakah disini Dijelasin Kalau tujuh gunungan Didoakan Sesuai Oke Kita lihat yang Ini sesuai ya Kalau yang D Gunungan Gedebuk maulut Berjumlah tujuh buah Dan diadak oleh Empat ekor gajah Diadaknya sama Empat ekor gajah gak? Nih disini ada Empat ekor gajah Apakah disini Gajahnya Mau kan Arak-arakan? Gak 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 dijelasin ya Disitu gajahnya Terut dalam Arak-arakan Atau tidaknya Jadi Yang D ini Keliru Karena gajahnya Tidak Dikatakan Ikut dalam Arak-arakan Yang E Meskipun sering terjadi Insiden kecil Saat Gedebuk maulut Masyarakat yang datang Untuk menyaksikan Proses Gedebuk maulut Tidak berkurang Dari tahun-tahun Ini juga kurang cocok Untuk jadi simpulan Karena disini Tidak Menyeluruh ya Menyimpulkannya Tidak ada Tentang Apa itu namanya Tujuh buah Gunungan Jadi yang cocok Itu tadi betul Yang C Lanjut Nomor 15 Penulisan Kutipan berikut Benar Karena Kenapa benar Ada jawabannya lagi Urayan Dan kuncian Bedanya apa Ada yang tahu Apa coba bedanya Kita lihat Kalau yang A ini Jelas salah ya Karena kalau langsung Bukanya Tidak menggunakan Tanda petik Justru pakai Dan disini pun Menggunakan Tanda petik Kemudian yang B Berbentuk Saduran Enggak Yang C Kutipannya Kutipan tidak langsung Justru ini langsung ya Nah antara Yang D sama E Disini ada Rincian Dan urayan Bedanya apa Kalau yang D Ya yang D Kalau yang rincian itu Biasanya per poin ya Perinci gitu Per hal-hal kecil Kalau urayan itu Lebih ke pemaparan Secara menyeluruh Urayan penjelasan Makanya jawabannya Lebih ke D Nah hati-hati ya Kalau misalkan Melihat Dua perbedaan Kecil seperti ini Pastikan kalian tahu Pengertian Keduanya gitu Apa yang membedakan Contohnya kayak gimana Kalau rincian itu Lebih ke hal-hal kecil Yang berpoin Merinci Rincian Kalau urayan Lebih ke penjelasan Paparan panjang Nah ini kan panjang Gitu Oke Oke Nomor 16 Kalimat yang tepat Untuk mengisi titik-titik Di atas Adalah Nah kita lihat Disini kalimatnya Pemakai antibiotik Yang memiliki kebutuhan Yang bisa mengakibatkan Resistensi Dalam tubuh pasien Resistensi itu apa? Resistensi Pasional resistansi Resistansi itu ke Ketahanan Kebalan kok Ya kebalan Ketahanan Kumohan penyakit Dalam tubuh menjadi kebal Oleh karena itu Oleh karena itu Pasien harus selalu matuhi Semua instruksi dokter Tapi kan katanya disini Si pelayan kesehatannya Malah Pemberian obat antibiotiknya Tidak sesuai dengan Kondisi ya Kalau misalkan yang A Kalimatnya itu Pasien harus selalu Matuhi semua instruksi Dari dokter Sedangkan disini aja Katanya pelayan kesehatannya Malah ngasih antibiotik Yang tidak sesuai dengan Kondisi klinis Jadi kalau yang A Kurang tepat ya Nah kalau yang B Pasien harus pasrah Pada layanan kesehatan Yang ditetima Apakah harus pasrah aja? Tidak Tidak dong Nah yang Cepro Ditumbuhkan sikap Kritis masyarakat Terhadap pelayanan kesehatan Bener gak? Kira-kira Bener Bener ya Karena disini Diketahui Pelayanan kesehatannya Kurang Melakai pelayanan Obat antibiotik Yang tidak sesuai Maka harusnya Si masyarakatnya Lebih kritis Kritis lagi gitu Menerima Apa yang diberikan Nah ini Jelas salah Setiap penyakit Terus diobati Dengan antibiotik Juga tidak Lanjut Nomor 17 Bentuk perulangan Yang menyatakan Makna Resiprokal Resiprokal itu Bersifat saling Berbalasan ya Bersifat saling Berbalasan Nah kira-kira yang mana? Yang B Yang B Yang B kita lihat Dari apa? Hormat Menghormati Hormat menghormati Ada orang yang menghormat Maka kita harus menghormatinya Kembali Itu masuknya ke Saling beralasan Berbalasan Berbalasan Iya berbalasan Maaf Yang A nya kita Permosfadi Ini juga gak ada Berbalasannya Yang B juga tidak ada Bolak-balik Ketika ditanya orang Berbalik-balik Juga tidak ada Memata-matai Juga tidak ada Karena hanya Satu orang yang Melakukan Tidak ada Balik-balik Jadi betul Tadi itu Hormat menghormati Ada orang yang menghormati Maka kita harus Menghormatinya B Disini ada Berbalasan Jawabannya yang B Nomor 18 Kuacana di atas Menarik kesimpulan Dengan cara Kira-kira apa? Kalian pernah dengar Kausol? Pernah Pernah Kausol itu apa? Sebab akibat ya Ya betul Sebab akibat Ya betul Kalau analogi Ada yang tahu Bukan analogi Saya beranologi Saya menganalogikan Sering banget kan Perumpamaan Semacam Perumpamaan ya Jadi biasanya Kayak memberikan contoh Dari hal yang sudah ada Kalau analogi Kalau silogisme Silogisme Di matematika Ada tuh silogisme Yang pakai Premis-premis kan Menarik simpulan Melalui premis ya Jadi misalnya ada Premis umum Premis khusus Terus ada Simpulaan gitu Pernah dengar kan Yang silogisme? Nah kalau Antimen itu Lebih singkat dari Silogisme Jadi gak pakai Premis lagi Kalau generalisasi Itu melihat dari Penimpulannya melihat Dari peristiwa Kalau silogisme Misalnya Semua orang Semua manusia Saya akan mati Maka premisnya itu Kayak saya manusia Maka saya akan mati Kalau silogisme Bayang ya Nah kalau generalisasi Itu melihat dari Si peristiwanya Nah kalau disini Kira-kira lebih Lihat ke apa nih? Yang C Yang C Dan silogisme Setelah Pemancar televisi Swastam Menayangkan acara Reality show Kitchen set Ibu saya selalu Menonton acara tersebut Demikian Dengan ibu Nina Di rumah sakit Di rumah sakit Baik karyawan Maupun pasien Tampak Sering menyaksikan Acara tersebut Para pedagang pun Menyempatkan diri Untuk menontonnya Dengan demikian Dapat dikatakan Bahwa semua orang Kalau misalkan Hanya melibatkan Dua orang disini Ada ibu Ada ibu Nina Kemudian di rumah sakit Apakah bisa dikategorikan Semua orang Semua orang itu kan Berarti seluruh ya Tidak hanya Orang yang ada Di rumah sakit Ya tidak Nah kalau tadi Ingat Kalau silogisme itu Kayak gini Misalkan Saya manusia Benar Semua orang akan mati Semua manusia akan mati Saya manusia Maka saya akan mati Gitu ya Itu kalau silogisme Jadi jelaskan Semua orang mati Saya manusia Maka saya akan mati Jelas tidak Kira-kira kebayang Nah kalau generalisasi itu Lihat dari kasusnya Dari peristiwanya Disini kan ada Peristiwa nih Katanya ibu saya Menonton Kemudian ibu Nina Menonton juga Terus di rumah sakit Juga menonton Jadi ini lebih ke Demian penyimpulannya Melihat peristiwanya saja Nah Jadi gitu ya Kalau silogisme Harus benar-benar Simpulannya itu Sesuai dengan Premisnya Sesuai dengan Premisnya Dan sesuai dengan Nyatanya gitu Nah kalau disini kan Semua orang disini Hanya melihat Dari peristiwa ini saja Hanya melihat Ibu Ibu Nina Sama orang yang Di rumah sakit Kalau misalkan Semua orang ini Masuknya Sedunia Harusnya Apa Silogisme Kalau misalkan Dijelasinya disini Bukan cuma orang Di rumah sakit saja Tapi semua orang Di dunia menonton Siaran televisi ini Nah ini bisa masuk Selogisme Karena disini Lihatnya kasusnya Hanya di rumah sakit saja Peristiwa di rumah sakit saja Dan beberapa Ada dua orang juga Yang nonton Maka lebih masuknya Ke generalisasi Gitu ya Paham gak Lumayan Lumayan Jadi intinya Kalau anti-man tadi apa Kalau anti-man itu Simpulannya Lebih Enggak pakai Premis Udah gak pakai Premis Gak kayak Silogisme Jadi kayak misalkan Saya sakit Karena Saya sakit Saya perlokok Oleh karena itu Saya sakit Jadi cuma gitu doang Kalau anti-man Lebih singkat Kalau analogi Kayak gimana Kalau analogi Misalkan Saya beranalogi Menggambarkan Analogi terkait Apa ya Ini Bentar Contohnya ini deh Saya mau analogikan Air Ibarat Kalau misalkan Analogi itu Akan ada kata Seperti Bagaikan Itu masuknya Analogi Kata kuncinya itu Kondisinya kan Gak ada Di teksnya Gak ada Lebih ke Peristiwanya Oke Jelasnya yang ini Kita lanjut 19 19 Informasi Apakah yang terdapat Dalam teks 2 Tetapi Tidak terdapat Dalam teks 1 Kita lihat Di teks 1 ini Membahas Tentang Badan narkotika Nasional Mengeluarkan Imbawan Ada kata kunci Imbawan Terkait Beredarnya Kabar Tentang Permen Berbentuk Dot Permen Berbentuk Dot Mengandung Narkoba Atau Bahan Berbahaya Lainnya Kita lihat Ide pokoknya Kemudian Di teks 2 nya Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan Surabaya Mengeluarkan Hasil Uji Laboratorium Oke Ada hasil Uji Laboratorium Diduga Mengandung Narkoba Baru Dugaan Jadi Belum Tentu Benar-benar Mengandung Narkoba Kita lihat Kalau dari ide pokoknya Yang satu Memaparkan Imbawan Yang satunya Menjelaskan Uji Laboratorium Nah Kalau yang A Imbawan BNN Kepada Masyarakat Surabaya Dan Sekitarnya Ini yang Terdapat Di kalimat 2 Tapi Tidak Terdapat Di kalimat 1 Eh Di teks 1 Maaf Yang B Kasus Dugaan Penyalah Gunaan Narkoba Dalam Permendot Dua-duanya Ngebahas Permendot Disini Dibahas Juga Tentang Permendot Jadi Di kedua-duanya Ada Nah Permendot Kemudian Yang C Penyitaan Permendot Oleh Satu PP Di Surabaya Saat Eh Iya kan Dua bulan Dengan Posek Dan Puskesma Setempat Nah Kalau kita Lihat Di satu Ini Tidak Ada Pembahasan Tentang Satu PP Yang D Ini Ada Nggak Cara Mengonsumsi Permendot Nah Kalau yang C Ini Di satu Ada Tapi Di dua Nggak Ada Karena Kita Carin Yang Ada Di dua Tapi Nggak Ada Di satu Ya Cara Mengonsumsi Ini Ada Nah Kalau Ini Ada Di satu Tapi Nggak Ada Di dua Nah Yang Kita Cari Itu Yang Ada Di dua Tapi Nggak Ada Di satu Yang Nggak Ada Di satu Itu Ini Penyitaan Permendot Oleh Sapa PP Sudabaya Jadi Cuma Ada Di Dua Ajar Ini Jawabannya Yang C Ini Harus Teliti Membacanya Dan Ingat Soalnya Bukan Mencari Informasi Yang Terdapat Di satu Tapi Tidak Terdapat Di dua Tapi Kebalikannya Yang Ada Di dua Tapi Nggak Ada Di satu Selanjut Nomor 20 Apa Kelemahan Teks Satu Jika Dibandingkan Dengan Teks Dua Nah Kalau Kita Lihat Di Teks Satu Ini Tidak Memuat Secara Terperinci Asal Dikulukannya Justru Teks Satu Membahas Tentang Imbauan Ya Ya Yang Teks Dua Tidak Menjelaskan Tentang Dari mana Asal Permendot Yang Diduga Mengandung Narkoba Apakah Iya Nggak Nggak Dijelasin Juga Yang Di dua Itu Yang C Teks Dua Tidak Menjelaskan Secara Terperinci Tentang Apa Yang Menjadi Parameter Bagi Makanan Yang Mengandung Narkoba Justru Teks Dua Njelasin Yang Lemahnya Kira-kira Apa Nah Yang Lemah Itu D E Teks Satu Tidak Menjelaskan Tentang Hasil Uji Laboratorium Yang Dihlukan Oleh Balai Laboratorium Karena Kita Carinya Kelemahan Teks Satu Maka Kita Carinya Yang Pilihan Genanya Yang Melibatin Satu Aja Teks Satu Itu Tidak Memuat Secara Terpenci Justru Memuat Kemudian Teks Satu Tidak Menjelaskan Tentang Ciri Ciri Fisik Justru Memuat Yang Memahkannya Itu Yang E Teks Satu Tidak Menjelaskan Tentang Hasil Uji Laboratorium Yang Ada Itu Di Teks Dua Yang Ngebahas Tentang Hasilnya Doang Nah Yang Satu Itu Salahnya Bikin Lemah Itu Dia Cuma Bilang Doang Nih Nampaikan Dia Cuma Sampai Pemeriksaan Ke Laboratorium Aja Tanpa Ada Hasil Yang Jelas Tentang Hasil Uji Limp Jadi Yang Melemahkannya Itu Kemudian Nombor 21 Pernyataan Yang Paling Sesuai Dengan Isi Kedua Teks Tersebut Itu Ada Di D Teks 1 Mengungkapkan Tentang Imbauan WNN Agar Masyarakat Turut Serta Melakukan Pengawasan Terhadap Makanan Dan Minuman Yang Berada Luas Di Pasaran Sedangkan Teks 2 Menguaparkan Hasil Uji Laboratorium Lanjut Nomor 22 Kalau Paragraf Pertama Teks Di Atas Nah Kira-kira Ini Apa Yang Mana Kalimat Utama Yang Mana Kalimat Penjelas Kalau Kita Lihat Kalimat Utama Berarti Harus Jadi Semacam Ide Pokoknya Yang Kemudian Nanti Dipeparkan Penjelasannya Kita Lihat Disini Semua Orang Menyadari Bahwa Panda Lucu Dan Punya Bulu Berwarna Hitam Dan Putih Ini Masuk Ke Kalimat Utama Kita Lihat Di Lanjutannya Tapi Apakah Yang Mengetahui Kenapa Bulu Panda Berwarna Tersebut Adakah Yang Mengetahui Kenapa Bulu Panda Berwarna Tersebut Ini Masuk Penjelas Atau Utama Juga Penjelas Karena Ini Menjelaskan Dari Alasan Hitam Warna Hitam Dan Putih Ini Betul Penjelasan Kalimat Utama Kemudian Yang Kalimat Lanjutannya Ini Penjelas Menurut Publikasi Peneliti Di Jurnal Warna Hitam Ini Juga Penjelas Jadi Yang Utamanya Cuma Di Satu Berarti Jawabannya Apa Yang B Utamanya Cuma Di Awal Aja Kemudian Lanjutannya Penjelas Menjelaskan Dari Warna Hitam Dan Putih Tadi Lanjut Nomor 23 Kalimat Utama Beberapa Kalimat Banyak Itu Bisa Gimana Kalimat Utama Jadi Cuma Gak Satu Kalimat Aja Itu Bisa Kan Bisa Tapi Kalau Misalkan Pembahasannya Udah Beda Karena Disini Masih Membahas Hal Yang Sama Warna Hitam Dan Putih Tadi Selanjutnya Masih Membahas Tentang Warna Pada Tubuh Panda Tadi Kan Makanya Ini Masih Masuk Ke Kalimat Penjelas Dari Yang Utama Hitam Hitam Putih Warna Hitam Dan Putih Terima kasih Kak Ya Oh Bentar Kakak Salah Lihat Disini ada Warna Pada tubuh Panda Juga Digunakan Untuk Komunikasi Ini Udah Utama Lagi Tadi Benar Kamu Siapa Yang Jawab Nah Ini Udah Berbeda Pembahasannya Bukan Lagi Terkait Kenapa Warnanya Hitam Dan Putih Tapi Lebih Ke Fungsi Dari Warnanya Tadi Jadi Harusnya Jawabannya Itu Yang Ini Yang Mana Yang Kita Lihat Oh Nggak Ada Ya Ada Harusnya Itu Utama B B Aja Karena Disini Masih Masuk Ke Warna Sorry Lanjut Tempat 23 Penggunaan Diksi Yang Kurang Tepat Pada Pernyataan Di bawah Ini Adalah Diksi Itu Apa Ada Yang Tahu Halo Ada Yang Tahu Diksi Yang Lihat Kata pemilihan kata nah disini berarti yang kurang cepat pemilihan katanya apa kalau komunitas Cina berkalian Indonesia cabang western cabang western cabang itu apa sih cabang itu bagian dari pusat ya pembagian belahan gitu jadi disini masih masuk ya kalau penggunaan kata cabang yang B latar belakang orderinya KCB Indonesia adalah keinginan untuk melestarikan salah satu budaya kalau pembahasan latar belakang harusnya kalau adalah itu sebagai apa sih penjelas atau apa harusnya kalau disini adalah lebih ke mendefinisikan ya sedangkan disini itu di depannya tentang latar belakang latar belakang terberdirinya KCB Indonesia adalah keinginan untuk harusnya bukan adalah tapi yang digunakannya itu bermula dari keinginan bisa berawal dari keinginan untuk melestarikan gitu ya jadi yang kurang tepat itu dari kata adalah lanjut nomor 24 24 bagaimana hubungan isi antar paragraf dalam teks tersebut kita lihat di paragraf pertama jawaban itu yang C ya paragraf kedua memaparkan penjelasan yang dibahas dalam paragraf pertama kenapa karena disini ada pemampalan tentang ini apa kayak ekspor-impornya hamba dagang dan industri Indonesia memandang industri makanan dan minuman Indonesia menjadi salah satu sektor yang berpotensi bergelyat atas kerjasama negara-negara pesisir nah kemudian di paragraf 2 nya dijelasin tuh total nilai ekspornya kemudian dijelasin juga sektornya seperti apa itu makanya jawabannya lebih ke C paragraf kedua memaparkan penjelasan yang dibahas dari paragraf pertama dipaparin lagi bagaimana hasil-hasilnya gitu kayak ekspornya berapa persen gitu dijelasin di paragraf kedua nya lanjut nomor 25 nih terakhir kalimat percetak miring dalam wacana di atas dapat menjadi kalumat baku kalumat harusnya kalimat ya kalimat baku jika diperbaiki dengan cara apa yang baku shalat atau shalat pake h atau enggak ini baku enggak kira-kira shalat atau shalat shalat atau shalat shalat ke pake h pake a ya gak pake h ya harusnya gak usah pake a jadi yang harus diperbaikinya itu kata shalatnya jadi bukan bershalat tapi shalat jenazah sudah baku ya pake z menghilangkan kata untuk juga tidak perlu menghilangkan kataan dalam kata bertebaran juga tidak perlu menambah kata seharusnya di awal kalimat juga tidak perlu jadi yang agar baku itu hanya disini mengubah kata shalat menjadi shalat jadi jawabannya yang sampai disini ada yang mau ditanyakan dulu mungkin sampai kalau gak ada pertanyaan kita tutup super intensif hari ini terima kasih untuk yang sudah hadir apabila masih banyak orang mohon dimaafkan kalau ada pertanyaan boleh nanti free aja ya kalau gak ada yang gak semua punya kontaknya ya intinya mungkin segitu dulu karena masih ada nanti kan ketemu lagi berarti hari hari sabtu masih ada yang super yang super meliburan super intensif untuk KMBM juga mungkin nanti kita lanjut kalau ada pertanyaan di pertemuan selanjutnya untuk hari ini dicukupkan terima kasih untuk kehadirannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam waalaikumsalam terima kasih kami ya terima kasih sama-sama terima kasih selamat menikmati